X-Men Kopol Hukam Mahfud MD menyebut demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia mengalami kemunduran dalam 6 bulan terakhir. Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam sebuah program di channel Youtube miliknya selasa 21 Mei 2024. Mulanya Mahfud ditanya, apakah ada perubahan signifikan dalam demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia selama 6 bulan terakhir? Namun Mahfud menekankan, pandangannya tersebut tidak berkaitan dengan kekalahannya dalam Pilpres 2024. Ia juga mengaku pendapatnya itu bukanlah bentuk perlawanan hukum maupun untuk membatalkan kemenangan paslon lain. Namun murni karena terjadinya kemunduran demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Boleh diperdebatkan, tapi saya melihat terjadi sedikit kemunduran di bidang demokrasi dan penegakan hukum yang sifatnya substantif. Demokrasi formalnya sih terpenuhi semua, hukum formalnya terpenuhi semua. Tapi substansinya mungkin motunya menjadi turun dari masa-masa sebelumnya. Disclaimer bukan karena saya kalah gitu ya, karena sudah saya nyatakan sejak awal kalah ya, kalah. Tidak ada alasan untuk melakukan perlawanan lagi secara hukum dan mau mencari kemenangan karena merasa misalnya punya alasan. Tidak ada alasan untuk membatalkan gunang orang. Tapi memang demokrasi kita tuh agak mundur. Mantan ketua MK itu juga mengaku merasa cemas dengan masa depan hukum di Indonesia. Sebab selama enam bulan terakhir, dia melihat potensi bahwa hukum bisa diubah berdasarkan kepentingan sekelompok elit yang sedang berkuasa. Mahfud Lantas mencontohkan polemik pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2024. Yang mana pencalonan tersebut dinilai banyak pihak melanggar hukum konstitusi karena tidak sesuai syarat usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Ia pun khawatir hukum yang diubah seenaknya itu bakal menjadi tradisi politik kedepannya. Terima kasih telah menonton!